Ciao, balik lagi di channel Cece Receh Hari ini kita bakal nyobain barang aneh In terms of product beauty Ini seri baru, tapi sepertinya akan seru So, keep on watching Jangan lupa kasih like dan subscribe buat dukung channel ini Jadi sebenernya ide video ini adalah Kayak karena aku suka scroll-scroll dan belanja di online gitu Terus kayak I'm thinking of kenapa nggak aku share ya gitu Supaya kalau Zong kalian nggak keburu beli barang Zong dan kalau bagus kalian juga bisa tau ada produk bagus gitu Ada 3 produk baru di sini, 4 sih sebenernya Tapi yang ini nggak aneh So ya, kita mulai langsung dari produk pertama Nah, yang pertama ini adalah Sebenernya aku udah tau ini udah cukup lama Cuman kayak Baru beli Ini Dia tuh bentuknya jar gitu Belakangnya ada directions-nya Glide eyeshadow brush against black sponge to remove color sponge Can be washed with fragrance free soap and warm water Lay flat to dry This Eon Tnew Ini dia tipo ya guys Ya elah Discontinue This Eon Tnew Use of this product if irritation occurs on eyes or skin gitu Jadi Dan made in China Jadi sebenernya ini jar dan isinya tuh sebenernya sponge doang Yang kalian mungkin bisa Mengambil sponge mama di dapur Jadi tujuannya Dia tuh kalau misalnya kita pakein brush-nya kesini Brush-nya tuh kita Brush-nya kita tuh jadi bersih gitu Which is ini kan sering dibutuhkan kalau lagi banyak mau makeup art Atau kayak kalau traveling cuma bawa satu brush gitu kan Marky chop langsung kita buktikan Ini brush-nya juga aku baru beli Sebenernya gara-gara shop-nya salah ngirim Thanks aku mau beli yang ini Terus dia kirim ini ya udahlah ya Gapapa Aku maafkan kamu Ciep maaf Isi air apa ya Atau gak usah pake air Ini harus pake air gak sih Kayaknya enggak deh Yaudah langsung kita coba aja pake eyeshadow Ini yang ada depan mata aja Aku ambil eyeshadow body shop Warnanya sih warna-warna natural Dan bukan yang pigmented banget Kita coba dari warna yang Muda kali ya Yang coklat muda ini Liasanya banget ya eyeshadow gak dipake dimana Oke ini kita langsung pulaskan kesini Apakah, apakah, apakah Wow Gak jadi bersih banget sih Maksudnya tadinya kan warna putih kayak gini Terus ini setelah dipakein eyeshadow tuh kayak masih Ada a hint of coklat Tapi kalau diketanganin gitu Jadi emang udah gak ada pigmentnya Oh I know Oke kita coba dengan warna yang lebih tua ya Yang ini Sumpah aku udah kepikiran ini adalah A perfect match Buat another product Oke Kita coba lagi bersihin Ini warnanya Segini Sebenernya ini tuh logicallynya Emang Karena ini kan sponsnya kayak ber Urat Berurat Berserat Ya pokoknya gitu deh Jadi kayak Digarukin kesini gitu loh Sebenernya konsepnya Cuman kayak smart aja sih ini Murmer Tapi efektif gitu Oke ini Bersih woy Woy Oh my god ini tuh Best friend banget sama apa Iris Beauty punya Spray Yang biasa tuh dia Nyaraninnya buat dipakein ke tisu Buat bersihin beras secara instan Tapi kalau dipakein ini Kayak bakal dibak banget deh Jujur aku udah coba nyari spraynya Cuman kayak aku gak ketemu Spray punya aku set banget ya Tapi Yaudah pokoknya So Ini Aku sih saranin Buat hygiene aja Dia tuh tiap kali abis kalian pake Kalian cuci aja Karena Sebenernya kan sama kayak brush ya Kalau misalnya ditumpuk Apalagi ini berupa jaringan kayak gini Takutnya malah Nyarangkuman Jadi Bagus dipake Kalau kalian bisa menjaga kebersihan Kalau tidak Mohon maaf lahir batin Mendingan skip aja say Oke Dan ini Dapet kalengnya Menurut aku juga Cengli banget Ini harganya berapa yang aku beli Nanti aku tulis deh di description box Karena aku juga gak inget Sultan Check out sih gak pake mikir Anjay Beli barang Di bawah gue cat Gapain gue mikir Ini Kalau misalnya Sponsnya kalian udah gak pake Mungkin bisa dipake buat Nyuci-yuci mobil ya Meskipun kecil Capek Tapi lumayan lah ya Atau nyuci-yuci kandang Di rumah Dan ininya bisa dipake buat storage Kayak misalnya aku suka pakenya Reusable cotton pads Reusable cotton pads Nah itu bisa ditaruh disini juga Jadi Lumayan banget sih Menurut aku Harga Eh apa Buat barang-barang yang affordable Tapi Kepakenya bisa buat jangka waktu lama Gitu ya say Nah cuh banget ya Ditasin kayak gini Sebenernya ini mirip-mirip Sama yang tadi Kita buka dulu ya Berasa kayak dapet hadiah kondangan Gak sih lu Kayak Pulang kondangan Dapet bingkisan Nah ininya bisa dipake buat nyuci juga nih Tetep ya say Nah ini sebenernya Isinya sama kayak tadi ini brushnya Eh brushnya Spongenya Terus ini ada kayak buat naro sponge Mungkin kayak buat dibasahin gitu ya Biar lebih bersih Terus Dan jangan lupa ya Ini aku udah gak usah review lagi Karena pasti fungsinya sama kayak gini Karena Materialnya exactly sama Cuman beda di ukuran aja Terus yang lucu Ini kan belakangnya buat bersihin sponge Yang kayak emang lagi kita pake Belakangnya dong say Brush cleaner say Jadi Kalian tinggal pakein sabun Terus di gas rack Kina aja kesini Tinggal di gini-gini Dan ini tuh aku sudah suka banget Pake brush cleaner Cuman biasanya aku pake dari Sigma Cuman aku tau emang dari Sigma tuh Mihil ya Jadi Aku coba cari-cari yang affordable Dan ternyata ada yang bener-bener Multifungsi Depan, belakang AC, DC Oke Jadi ini udah pasti bekerja Dia Patternnya sih beda sama yang Sigma Cuman menurut aku Yang penting dari pembersih beras adalah Ada gigi-giginya Karena dulu aku juga sempet cobain Bikin pake lem tembak Dan it works gitu Jadi Ini tinggal diginiin aja Nanti akan jadi bersih Tinggal pake sabun Kalo aku pake Sabun buat cuci brush Dari Dr. Soap Kalo kalian gak ada Sebenernya bisa cobain juga Pake sabun muka Atau sabun bayi Karena menurut aku Kalo sabun muka Atau sabun bayi Biasanya lebih cocok Buat yang kayak kulit sensitif Atau apa Jadi kayak lebih aman aja Karena kan kalo brush makeup Kita pake ke muka Maunya bersih dong Saya kan Jadi ini juga menurut aku Oke banget sih Gokil sih Depan, belakang Bisa Oh iya Dan ini tuh bahannya silikon ya Jadi dibersihinnya tuh gampang Ini juga tinggal di take out aja Kalo kalian mau Cuman yang sayang adalah Nih kalian bisa liat sendiri ya Ini Baru dateng Aku belum cuci sih Emang cuman kayak Banyak Apa Hitam-hitam Kayaknya dari sponsnya Atau dari pabriknya Aku juga gak ngerti Jadi make sure Kalo kalian beli-beli barang Itu langsung dicuci aja Karena kita gak tau kan Prosesnya di pabrik Ada kuman atau enggak Terus Terakhir Ini alat yang kayak menurut aku Agak-agak Absurd Gak ngerti Tapi Kayaknya helpful Gitu Jadi Ini tuh alat Buat pake maskara Apalagi buat orang-orang Yang matanya kayak aku gini Yang maksudnya Bulu matanya tuh gak keliatan Beb Jujur Pendek Turun Kayak atep Jadi Ini Apalagi ini helpful banget Buat pake maskara Karena jujur kalo gak ada kayak gini tuh Aku mager banget pake maskara Aku lebih ke Tim pake False lashes Walaupun aku gak suka yang palsu-palsu Dalam kehidupan ini Apalagi buat hubungan Ngamuk Jadi Marky Chop Ini lucu Aku pilih warna Disini aku udah Ambil Apa Namanya Maskara Maskaranya Body Shop yang Last Hero Ini ada yang fiber extensionnya Tapi kita akan coba Yang hitamnya aja Karena kayaknya Kalo pake yang fiber extensionnya tuh Kayak Agak repot Dan maksudnya Ya Kayak Keginian juga gak terlalu keefek Ini lebih keefek buat yang warna hitam kan Jadi Marky Chop Satu tangan megang ini Satu tangan megang ini Terus aku ngacanya kemana Say Jujur gak ngerti Banget Takut Gimana sih pakenya Gak bisa Gue takut kayak matanya tuh mau kecolok gitu Oh ya By the way Ini lucu karena dia ada geriginya Jadi kayak Harusnya logikanya Dia bisa misahin gitu Maksudnya Jadi gak clamping Takut Kayak mau nyolok mata gitu rasanya Kayak ini bakal helpful Kalo dipake depan kaca deh Kalo di Ini tuh susah banget di kamera Oke aku udah coba pake Buat mata sebelah aja Tadi di depan kaca Hasilnya kayak gini Kalian bisa bandingin ya Sebenernya kalo dibilang helpful apa engga Tergantung orangnya Kalo kalian udah jago pake mascara Mungkin kayak emang udah gak butuh kayak ginian Buat aku Sebenernya ya Ini kind of helpful Karena bisa Maksudnya Lebih gampang ininya Cuman Gak enaknya adalah Karena dia gerigi gini Jadi tuh kalo kalian terlalu nempel ke mata Sebenernya sakit gitu Dan Produknya Alias si mascaranya ini Jadi banyak nempel di Alatnya ini Sebenernya Terus Tapi enaknya adalah Dia memang kayak Langsung misahin si Rambut Bulu matanya Jadi Emang jadi gak kelamping sih Dan ini Menurut aku Lebih helpful Buat pake bulu mata bawah Yang mana biasanya susah Dan harus dialasin Segala macem Kalo pake ini tuh Kayak lebih Jadi lebih bersih kan Maksudnya gak kena-kena Which is Really good Gitu menurut aku Terus disini Sebenernya ada Sesuatu lagi Tapi aku gak ngerti Ini buat dipake apa Ini tuh kayak buat Mungkin bisa buat Kayak nyisir Bulu matanya gitu ya Supaya gak kelamping Cuman Kayaknya agak ngeri aja sih Agak susah Kalo ditanya Ini worth it apa enggak Menurut aku Aku gak terlalu Recommend Buat Dipake sih Karena ini Maksudnya bukan yang kayak Essentials Dan helpful Banget beda Sama si sponge brush Yang tadi kan Bener-bener kepake Kalo ini tuh kayak Ya so-so lah Kalo aku ditanya Mending ini apa False lashes Aku tetap pilih False lashes Karena anyways Kalian selesai sendiri Aku emang kayak Gak terlalu efek gitu Kalo pake mascara Mungkin kalo kalian yang Bulu matanya panjang Cetar Badai Dan pengen pake mascara You might wanna Try this one Oke Jadi itu dia video Nyobain barang aneh Versi beauty Hari ini Kalian tau di kolom komentar Kalo kalian suka sama Saksion ini Dan pengen aku cobain produk Aneh Apalagi selanjutnya Supaya aku bisa bikin Next video So Sya-sya buat Geng-geng yang udah nonton Semoga videonya Menghibur Dan Jangan lupa kasih Like, comment, and subscribe Buat tukung channel ini I'll see you guys I'll see you guys on another video Ciao Ciao Byeerein Bye Now Tukung Terima kasih.